Kedepung Atala Ula'il lagi Musa Mana sana saya rilalena batu telus susung Saya bisa jamin rezekinya Apalagi keluarga mu yang di luar daripada batu Kalau kamu ini urus agama Makanya saya ketika lanjutkan Pak Cerama subuh saya ketika tadi subuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan Ya ayuhalladzina amanu intasurulloha yansurukum Hei orang yang beriman Kalau kamu tolong agama Allah Pasti Allah akan tolong kamu Maka jangan ragu Pak kalau kita urus agama Jangan setengah-setengah kalau agama kita urus Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga Tidak akan setengah-setengah memberikan kita pertolongan Makanya para ulama apa sampaikan Maka dari guruta Di kehidupan dunia ini Pak Cuma ada dua usaha Usaha yang pertama Adalah usaha yang kelihatannya Mendatangkan kesuksesan Kemuliaan Keselamatan Lino letu akhirat Tetapi sesungguhnya hakikatnya tidak bisa mendatangkan apa-apa Usaha yang kedua Adalah usaha yang kelihatannya Tidak ada apa-apanya Tetapi itulah sesungguhnya usaha yang bisa mendatangkan kesuksesan Kebahagiaan dan lainnya Mana usaha Yang kelihatannya mendatangkan kesuksesan Mendatangkan kebahagiaan Mapa boleh Papi nyameng Mapa boleh Senang Ketenangan hati Ketenangan jiwa Tetapi hakikatnya tidak ada Maka Dendri Guru Tatopan Ritai Inilah usaha orang yang senantiasa Mengejar kehidupan dunia Mengumpul-ngumpul harta Kejar-kejar pangkat dan jabatan Kelihatannya akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan Tetapi hakikatnya tidak mendatangkan apa-apa Dan mana usaha Usaha yang kelihatan tidak ada Dekai saro Kelihatannya Tidak mendatangkan apa-apa Tapi justru itulah sesungguhnya mendatangkan hakikat kesuksesan dan kebahagiaan Apa usaha itu Yaitu usaha para nabi Untuk memperjuangkan ini agama Termasuk Bapak Ibu kita semua ini Sesungguhnya kita tidak sadari diri Bahwa kita ini sementara perjuangkan agama Sampai harus meninggalkan pekerjaan sementara Harta dan diri kita Kita rela Untuk korbankan karena Allah SWT Demi untuk menegakkan ini agama Maka para ulama sudah sampaikan seperti ini Hadirin yang dimulihkan oleh Allah SWT Sesungguhnya Pak Namun itu dia yang urus tu agama Mudah sekali bagi Allah Kalau Allah mau kasih hidayah sama orang Apa susahnya Allah Pak Dalam hitungan satu detik Allah kasih hidayah orang Orang amparita Atau orang pangkajene Atau orang sidra Untuk tiba-tiba langsung Dia paham ini agama Apa susahnya Allah Tidak ada susahnya Pak Tapi kenapa Allah harus perintah kita seperti ini Karena ini Allah mau lihat pengorbanan kita Jadi pengorbanan kita Dengan pengorbanan itu Pak Ketika kita rela Pasui waramparata Pasui dita Untuk agama na'punga ta'ala Mursi agama na'punga ta'ala Patat tunga agama na'punga ta'ala Nah disitu baru Allah akan pandang pengorbanan kita Dan Allah akan memberikan keimanan yang sesungguhnya Napa na'pattama na'punga ta'ala Tau tengut-tongeng Tepat tunga-tonga di lenak tita Seorang raja Pak Bernama Mahmud Ghashi Seorang raja Seorang raja ini Panrita itu Suatu hari Kan engkau itu Iroh raja Meloi na'uji Iroh perdana menteri Maka ada ma'gara teput Maka ada ma'gara teput Berlian Mutiara Jadi Iroh perdana menteri Pak Dikumpul di dalam satu tempat Dikumpul Akhirnya Waktu nanasih pulumanan Iroh perdana menteri Neroh rajai Maka dia bawalah ini harta Masuk ke dalam istana Maka maka kata raja Iyehe Ulawenge Waramparange Utarot Usrah kagin aseng Iko manih Ni ini kita Kata ni Sidi waramparang Ulawatoga Berlihat toga Aga toga Pokoknya aga Nak kata ni Alina nak punna Jadi apa saja yang dia sentuh Maka dia Dialah yang punya Jadi maka dia raja Saya akan berhitung Satu sampai tiga Jadi berhitung raja Satu Dua Tiga Puh Mak dapat Kira-kira Kongka Kormaga Kira-kira Prasata Tentu kita Berebut Agi-agi Kata ni Ini Nak punna Nah Siapa kan Nampak ulawan Ibu Tanya ulawan Ini Milik Kerajaan Yang besar Penuh Ulawan Dalam satu rumah Dalam satu istana Melihat ada satu orang Yang Tidak Menyentuh Apa-apa Iaitu Pelayannya Raja Pembantunya Raja Jadi Herangi Raja-raja Maka dia Tanya Wahai Pelayan Saya tidak Bohong Apakah Engkau Sudah Sampaikan Kepada Mereka Apa yang Mereka Sentuh Maka Itu Dia punya Milik Maka dia Puran Pelotok Maka dia Agak Nak Kata ni Wah Tunggu Ya Palaik Komako Itu Tapa Yur Pelayangi Pak Maka dia Palaik Komako Itu Ya Melotok Mak Kata ni Tapa Nak Kata ni Raja Raja Nak Kata ni Maka Dia Raja Maka Tosyik Namun Ya Muka Kata ni Maka Dia Pelayangi Artinya Kalau Saya Pegang Raja Milik Saya Nak Raja Milik Saya Berarti Itu Artinya Semua Kerajaan Ini Milik Saya Hebat Nampak Pikiran Pembantu Jadi Jangan Pandangin Tepat Nak Pembantu Karena Bisa Dia punya Keilmuan Cicerdas Luar Biasa Dia Punya Iman Yang Benar Kepada Allah Maka Beginilah Sebenarnya Contoh Iman Yang Benar Ketika Dia Diberikan Oleh Allah Ujian Dan Cobaan Yalengi Waramparang Yalengi Pangkat Dan Jabatan Diberikan Harta Diberikan Apa Diberikan Apa Sekalian Orang Berlomba Lomba Mengejar Harta Mengejar Jabatan Mengejar Ini Itu Ini Itu Tapi Ada Orang Yang Mau Mengejar Allah Tapa Lansung Alina Fumulatana Keteni Artinya Kalau Kita Berpegang Kepada Allah Maka Artinya Kita Milik Segala Galahnya Apa Susahnya Allah Memberi Kita Harta Memberi Kita Jabatan Ketika Kita Berpegang Kuat Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Tidak ada Susahnya Maka Ketika Nabi Musa Alayhi Wasallatu Assalam Diutus Kepada Firaun Maka Dia pun Berangkat Kamu Ke Firaun Sesungguhnya Firaun Sudah dalam Kadaan Melampui Batas Dia Sudah Mengaku Dirinya Sebagai Tuhan Maka Kau Dakwai Dia Bawakan Ini Agama Supaya Dia Kembali Kepada Jalan Yang Benar Berangkat Nabi Musa Dia Sampaikan Kepada Firaun Sesungguhnya Kau Beriman Kepada Allah Allah Yang Menciptakan Aku Dan Menciptakan Kamu Maka Dia Tolak Begitu Bangganya Begitu Sumbungnya Firaun Maka Apa Yang Terjadi Hadirin Bukan Allah Kata Firaun Bagaimana Tidak Saya Punya Kerajaan Saya Punya Harta Banyak Saya Punya Istana Saya Punya Tentara Ribuan Apa Yang Bisa Menghalangi Saya Siapa Yang Berhak Melangai Saya Tidak Ada Yang Berhak Menghalangi Saya Tapi Nabi Musa Mengatakan Betul Kamu Memang Punya Kerajaan Kamu Punya Harta Banyak Kamu Punya Istana Kamu Punya Tentara Ribuan Tapi Kamu Tidak Punya Allah Maka Sesungguhnya Kamu Tidak Punya Apa Apa Karena Sesungguhnya Yang Memberi Kamu Harta Yang Memberi Jabatan Yang Memberi Kamu Tentara Yang Banyak Adalah Allah Tetapi Saya Kata Nabi Musa Ia Nasa Degagak Kasi Waramparaku Degagak Istanaku Degagak Tentaraku Tapi Saya Punya Allah Maka Hakikatnya Saya Memiliki Segala Galanya Inilah Iman Orang Yang Benar Ketika Dia Yakin Benar Kepada Allah Maka Usaha Usaha Da'wah Usaha Usaha Agama Seperti Ini Yang Menghendaki Kita Bagaimana Supaya Kita Memperbaiki Yakin Kita Kepada Allah Iman Kita Kepada Allah Maka Inilah Yang Akan Menyelamatkan Kita Ini Juga Yang Akan Memberikan Kita Kekuatan Untuk Bisa Amalkan Ini Agama Itu Karena Persoalan Iman Coba Coba Nantanya Tepat Tepat Itu Letuk Letuk Buat Apa Kita Susah Susah Mau Datang Di Sini Kita Punya Masjid Bagus Mungkin Lebih Bagus Dari Ini Kita Punya Tempat Lebih Bagus Tapi Karena Ini Iman Yang Memerintah Allah Yang Memberi Contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sehingga Apa Yang Terjadi Itulah Sebabnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan Iman Yang Sesungguhnya Allah S.W.T Akan Berikan Iman Yang Benar Ketika Orang Berjalan Dari Masjid Ke Masjid Dari Masjid Ke Masjid Makanya Diceritakan Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Baru Saya Kembali Maka Tidak Ada Yang Percaya Karena Mereka Tidak Punya Iman Maka Nabi Tak Saya Baru Saya Kembali Dari Mi'raj Menembus Tujuh Selapis Langit Nangkan Sampai Kesedratil Muntaha Sampai Ke Alam Mustawa Mereka Kata Percaya Maka Ini Rokapere Eh Ya Paling Kutung Kuh Muhammad Paling Kuri Palestina Baitul Maqdis Pada Waktu Itu Itu Pak Kalau Orang Arab Berangkat Dari Mekah Menuju Ke Baitul Maqdis Di Palestina Itu Perjalanan Normalnya Satu Bulan Kembali Satu Bulan Juga Jadi PP Dua Bulan Ya Pun Nabi Tadi Jadi Tentu Wajar Kalau Orang Tidak Percaya Karena Yang Mereka Pakai Logikanya Akal Nah Peristiwa Perjalanan Rasulullah Ini Bukan Persoalan Logika Persoalan Iman Tepai Loh Punggal Ta'ala Nah Si Angga Besarnya Berapa Kecilnya Itu Yang Namanya Akal Nah Kalau Persoalan Iman Ini Luar Biasa Besar Tidak Mungkin Sesuatu Yang Besar Masuk Kepada Sesuatu Yang Kecil Tentu Begitu Jadi Mestinya Akal Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Jendelanya, pintunya Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa Semua yang pernah datang Menyaksikan itu Masjid Al-Aqsa Betul maka dia Tunggu dia Tapi dasar orang kapil Dia pernah melakuk percaya Jadi aku kata Seolah-olah tidak yakin Dengan ayat-ayat Allah Dan ini yang terjadi Di zaman Rasulullah Maka dia Adakah masih ada bukti Yang bisa kamu ajukan Supaya kami percaya Maka dia Maka dia Maka dia Tukul lau Ritengana Allah Lengaku Engkasid di rombongan Yang dalam keadaan Kehabisan air Capui Wainah Yeru Saat-saat Wainah Akhirnya Akhirnya Sini Mata Untuk menunggu Apakah betul Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Maka dia Maka dia Menangkan Nasir Liwari Maka Kinasir Di tengah-tengah Lengeng Capu Wainah Maka Maka Nasir Sibotol Belum Meyakinkan Agapi Muhammad Agapi Maka 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 Waktu saya Dalam perjalanan Lagi Saya juga Mendapatkan Satu rombongan Jemaah Yang membawa Untanya Tapi Apa yang terjadi Di tengah-tengah Lengeng Si Juli Untai Unta celak Si bawah Unta coklat Si Juli Nasir Untai Dikali Nasir Unta celai Ya Kodimu Nasir Percayai Nak Matu Matu Komen Nelabu Soi Angke Poli Takap Itu Jemaah Wai Matajam Mana Situ Maka Ditungah Dan Ternyata Melun Nelabu Soi Angkat Tongan Di Poli Jemaah Ditanya Apa Yang Terjadi Maka Nelabu Nasir Liwati Susana Matang Nelabu Kalau Lengeng Tabasi Juli Nasir Untai Unta celai Sebab Unta Coklat Maka Dikali Maka Dikali Unta celai Persis Sesuai Dengan Apa Disampaikan Nabi Jadi Tidak Ada Lagi Yang Bisa Membantah Kenyataan Fakta Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Untuk Ini Karena Perjalanan Bukan Karena Kemauan Rasulullah Jadi Hadilnya Agama Allah Subhanahu Menggerakkan Kita Untuk Bisa Amalkan Ini Agama Bukan Karena Kita Berapa Kita Punya Kekuatan Tetapi Ini Semua Hanya Karena Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Kita Banyak Banyak Istighfar Kalau Kita Mau Mengungkit Kebaikan Kepada Allah 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 Jadi Kalau Ada Kebaikan Untuk Agama Allah Kita Sudah Lakukan Ajak Tepau Jangan Kita Ucapkan Karena Ini Yang Akan Menghancurkan Pahala Pahala Kita Sebenarnya Mudah Seperti Inilah Pak Mungkin Suasananya Engkak Sidi Pendengar Rokoro Merasa Tidak Terima Itu Pernyataan Maka Maka Masa Saya Ini Punya Banyak Saya Punya Perusahaan Engkak Nasab Bola Aku Liwa Luana Engkau Toku Engkau Beneku Engkau Warampar Engkau Ulawaku Itu Begitu Mendongkol Tapi Dia Lelang Atina Akhirnya Setelah Selesai Pengajian Keluar Begitu Keluar Allah Mau Perlihatkan Kekuasaannya Leturi Bolana Herannya Ini Orang Dia Ketuk Ketuk Pintunya Assalamualaikum Assalamualaikum Maka Istrinya Dari Dalam Buka Pintu Begitu Dia Buka Pintu Dia Lihat Ada Orang Dia Tutup Kembali Kenapa Ditutup Lagi Pintunya Buka Buka Kamu Siapa Hiran Pak Maka Gajias Naya Jilak Saya Saya Ini Suamimu Maka Dari Wah Pak Beliah Kau itu Penipu Pembong Kau pergi Siapa Bilang Kamu Suami Saya Coba Tasil Tak Tiba 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 Istri Saya Tidak Mengakui Saya Sebagai Suaminya Nah Saya Ini Suaminya Yang Sah Heran Pak Heran Ada Apa Ini Akhirnya Tidak Selesai Penasarannya Di Situ Dia Pergi Ke Perusahaannya Ini Orang Kaya Ceritanya Perusahaannya Ada Di mana Dia Punya Karyawan Ratusan Dan Dia Sendiri Yang Gaji Jokern Perusahaannya Sampai Di perusahaannya Baru Di depan Pintu Gerbang Ada Satpam Bapak Mau kemana Saya Ini kan Perusahaan Saya Saya Mau masuk Wah Ini Bapak Orang Gila Ini Masa Mengaku Perusahaannya Pergi Diusir Pasama Satpam Padahal Alina Gaji Satpam Apa Yang Terjadi Ini Dia Bertanya Tanya Ada Apa Kok Bisa Bisanya Saya Ke rumah Saya Diusir Sama Istri Saya Istri Saya Tidak Mengakui Saya Keperusahaan Satpam Saya Sendiri Yang Usir Saya Ada Apa Dengan Mu Tanya Budi Ini Bertanya Tanya Pak Orang Hadirin Bapak Ibu Yang Dimulihkan Oleh Allah Tidak Selesai Penasarannya Akhirnya Pak Dia Pergi Ke Sebuah Restoran Di Restoran Itu Dia Duduk Merenu Nanawan Rokas 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 Kenapa Seperti Ini Saya Punya Nasib Tiba-tiba Istri Saya Tidak Akui Sakpam Saya Usir Saya Sendiri Padahal Saya Punya Perusahaan Akhirnya Pak Pada Saat Itu Melo Ternyata Ternyata Itu Mukanya Pak Langsung Berubah Bukan Lagi Muka Aslinya Yang Dulu Langsung Dia Mengatakan Oh Pantas Istri Saya Tidak Mengakui Saya Sebagai Suaminya Nah Memang Berubah 100% Saya Punya Muka Pantas Satpam Saya Tidak Mengakui Saya Sebagai Suaminya Sebagai Pimpinannya Pemilik Perusahaan Subhanallah Pak Luar biasa Kenapa Hadirin Yang dimuliakan Allah Siapa Yang Merubah Ini Allah Ini Memberikan Hikmah Dan Pelajaran Bahwa Tidak Ada Sulitnya Allah Kalau Allah Itu Menit Itu Detik Mau Ambil Dia Punya Harta Masih Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Allah Kalau Allah Ingin Mengambil Apa Yang Dia Miliki Jadi Makanya Tidak Ada Sifat Mekmah Bangkat Nasab Waram Peran Pangkat Jabatannya Pad Disengenai Mesti Bahannya Istighfar Karena Ini Merupakan Contoh Bahwa Apa Yang Allah Subhanallah telah Berikan Hanyalah Merupakan Ujian Dan Amanah Yang Allah Mau Lihat Alladi Makan Saya Tidak Menciptakan Mati Dan Hidup Alladi Khalaqal Mauta Wal Hayata Liyab Luakum Ayyukum Ahsan Amala Kecuali Untuk Menguji Kalian Siapakah Diantara Mereka Yang Paling Baik Amal Ibadah Jadi Tergantung Bagaimana Kita Memahami Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Belajar Untuk Memperbaiki Iman Kita Setelah Itu Maka Insyaallah Allah Akan Mengantar Kita Di Dunia Akan Diberikan Kesuksesan Dan Kebahagiaan Dan Akan Dilanjutkan Dan Kesuksesan Dan Kebahagiaan Untuk Selama Lamanya Saya Kira Ini Sempat Sampaikan Mudah Mudah Ada Manfaatnya Mudah Mudah Waktu Saya Sering Sekali Diundang Tadi Subuh Alhamdulillah Yang Jemaah Subuh Tadi Subuh Sempat Hadir Alhamdulillah Kembali Bisa Bersilaturahim Yang Mungkin Tidak Sempat Datang Tadi Subuh Mudah Mudahan Juga Tetap Solat Di Masjid Masing-masing Subhanallah Bi Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah Wattubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh